Oke, masih di NDK Isos Channel. Kali ini kita akan mereview full system untuk Innova Bensil. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mereview full system knallport untuk Innova Bensil. Full system Innova Bensil dari Header kemudian ke Front Pipe, Plane Sonator, Center Pipe, dan Ball On, kemudian Muffernya. Dan untuk settingan kali ini, settingan pemakaian harian ya. Pemakaian harian atau Daily Racing gitu ya. Dan karena kebetulan untuk konsumen kita yang satu ini, pemakai Innova manual ya. Kemudian pemakaian harian, jadi kita rekomendasikan menggunakan Header-nya pakai 421. Kemudian untuk Resonator-nya di sini pakai Resonator Grad S. Dan untuk Muffernya, karena Muffernya di sini juga karena memang dari konsumen kita memilih kepengen yang lebih agak-agak semi-semi klasik gitu ya. Jadi kita rekomendasikan pakai Muffernya yang ini. Dan lebih enaknya kita review langsung satu persatu ya. Biar nanti teman-teman lebih enak, lebih jelas, lebih terbayang ya. Kalau aku pengen ganti, kenal lepot, mau yang seperti apa, yaitu rekomendasi dari NDKXOS. Oke, kita mulai dari bagian Header-nya ya. Jadi ini dia untuk Header Innova Bensin NDKXOS, konfigurasi 421. Nah, untuk konsumen kita yang satu ini, memang transmisi manual. Tapi untuk pemakaiannya harian. Jadi biar torsinya lebih ngisi, lebih bertenaga, itu memang kita rekomendasi menggunakan 421. Nah, nanti teman-teman juga bisa request. Ya, request mau yang Header 41 panjang juga boleh, atau 41 pendek juga boleh. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Sesuai dengan rekomendasi dari bankan kalian. Mungkin kalian kepengen setting-settingan balap seperti apa gitu. Nanti kan biasanya ada rekomendasi dari bankan. Pakai 421 panjang, ukurannya segini-gini, segi-gini, segi-gini, apa-apa-apa. Nah, itu nanti bisa kita buatkan. Sesuai dengan request kalian gitu ya. Nah, ini dia untuk Header 421 untuk Innova Bensin, pemakaian harian. Nah, untuk Header-nya di sini agak berbeda dengan Header-header pada umumnya ya. Untuk Innova biasa gitu ya. Nah, ini Header-nya di sini ada pelakan luar kayak gini ya. Karena memang dari segi airflow ya, di silinder keempat ini memang lebih besar gitu ya. Tapi mungkin belum kita bisa buatkan videonya ya. Kenapa kok bisa lebih besar? Mungkin next kita akan bikin video kenapa silinder keempat ini airflow-nya lebih gede gitu ya. Maka dari itu next aja ya. Nah, biar lebih enak gitu ya. Kita lanjut aja ke Header-nya. Nah, ini dia Header-nya ya. Ini teman-teman nanti kalau mau request, bisa request ini yang biasa langsung ke bawah atau mau yang kayak gini ya. Cuman untuk pengerjaan seperti ini membutuhkan waktu yang agak lama gitu ya. Karena memang dibikin seperti ini, pelakan luar segini ya. Biar nanti memang jadi berbeda dengan Header-header pada umumnya gitu ya. Nah, jadi seperti ini untuk Header dari Innova Bensin. Nah, tidak lupa juga disini untuk penempatan lubang sensornya ya. Disini penempatan lubang sensornya juga ada yang Innova pakai sensor, ada yang enggak soalnya ya. Kalau ini yang pakai sensor gitu ya ini. Nah, jadi seperti ini untuk Header dari Innova Bensin gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Ini bagian di mana dari Header menyambung ke Center Pipe ya. Jadi yang dinamakan dengan Front Pipe ya. Ini Front Pipe. Nah, jadi ini sambungan dari Header sebelah sini. Kemudian untuk yang ke Center Pipe sebelah sini ya. Jadi ini sudah kita pasangkan blenders, sambungan. Kemudian disini juga sudah kita pasangkan yang namanya gantungan ya. Cantolan ya ini. Bahasa Jawanya itu cantolan gitu ya ini. Kemudian untuk resonatornya disini kita menggunakan resonator tipe Dres S ya. Karena untuk konsumen kita yang satu ini, transmisi manual. Kemudian juga untuk pemakaiannya. Pemakaian mungkin suka-suka harian-harian racing gitu ya. Pokoknya dari Header, ah, pokoknya gue lah ya. Ini resonator Dres S ya. Karena untuk resonator Dres S ini juga karakternya disini kan bass ring ya. Jadi nanti dari outputnya, meskipun malvronnya suaranya ngebass, jadi suaranya jadi agak-agak bass gahar gitu ya. Jadi nggak terlalu bulet banget. Kemudian juga dari segi akselerasinya juga disini lebih enak banget ya. Karena disini untuk penempatan resonatornya disini bukan di Center Pipe. Tapi di bagian Front Pipe ya. Kenapa di bagian Front Pipe? Karena menurut dari penelitian dari NDK Exos ya, disini untuk penempatan resonator memang sangat-sangat ditentukan di Torsi ya, dari segi tenaga juga ya. Kemudian dari segi dengungnya ya, dari segi dengungnya juga disini sangat menentukan di penempatan resonator. Resonator semakin ke belakang, Torsinya semakin delay. Oke, dan dengung juga ya. Jadi maka dari itu kita bikin, kita resep dengan sedemikian rupa. Jadi teman-teman kalau, teman-teman Innova Vensin ya khususnya ya, kalau pengen tenaganya ngisi, tapi nggak dengung di kabin, nah ini dia belinya di NDK Exos ya. Nanti kita sesuaikan tempat resonatornya di bagian yang rekomendasi dari NDK Exos gitu ya. Nah, jadi seperti ini untuk bagian Front Pipe dari Innova Vensin ini ya. Mantap banget. Oke, kita lanjut ke bagian Center Pipe-nya ya. Nah, ini dia untuk Center Pipe dari Innova Vensin ya, ini. Ini kita juga udah dipasangkan dengan plandus. Plandus juga, ada sambungan, udah ada gantungan juga. Ini gantungannya juga udah ada ya. Ini sekilas mirip kayak Innova Diesel ya. Sekilas. Cuman ini untuk size-nya disini memang ukurannya lebih kecil dibanding Innova Diesel. Innova Diesel kan disini ukurannya sekitar 2,5 inch. Tapi kalau ini kan nggak gitu ya. Karena untuk bensin itu sendiri kan kalau misal penggunaan piping sama dengan ukuran orinya ya. Jadi untuk pemakaiannya itu ditarikan bawahnya itu terlalu ngempos. Atau nggak ada tenaga gitu ya. Terlalu delay. Jadi memang sih kalau udah jalan di RPM, Maksudnya udah jalan di speed 60-80 sih itu udah memang terasa enak gitu ya. Cuman ditarikan bawahnya itu kurang kalau misal menggunakan size ukuran piping ori. Kalau untuk piping ori itu kan sekitar 60 mm. Atau hampir dengan 2,5 inch gitu ya. Maka dari itu kalau pergantian full system terutama kalau udah mau lepas katalis itu wajib banget di downgrade pipingnya ya. Nah ini. Ini dia untuk center pipe-nya. Dan mungkin teman-teman di luar sana mungkin banyak yang udah pakai kelapot racing. Tapi untuk resonatornya di bagian center pipe. Nah ya kan. Kenapa? Ya memang karena mengikuti pemakaian orinya. Orinya kan karena di bagian sini. Di bagian center pipe ya. Nah jadi kalau misal udah pakai racing. Lebih baik. Itu kenalponnya dilepas. Ganti punya endegak exhaust gitu ya. Nah gitu ya. Biar nanti tenaganya itu lebih ngisi gitu ya. Kemudian dari segi suaranya lebih keren gitu. Lebih sporty gitu ya. Lebih elegan gitu. Mantap jiwa dan raga ya. Nah jadi seperti ini untuk center pipe Innova bensin. Dari endegak exhaust ini. Oke kita lanjut menuju part yang bisa sangat ditunggu-tunggu ya. Nanti teman-teman dimanapun kalian berada di dunia nyata ataupun di dunia goib ya. Kita akan bahas di maver ball on untuk Innova bensin. Dan untuk mavernya di sini. Gede banget. Gede banget ini. Segede baju ya ini ya. Ini maver protwin dari endegak exhaust. Ini teman-teman lihat di sini. Pastinya bagi teman-teman yang udah pakai protwin model lama ya. Pastinya akan kaget. Wah sekarang udah beda lagi nih. Bedanya di sini nih. Di climb ya. Di sini udah ada climbnya. Kenapa harus pakai climb? Nah jadi nanti untuk pemakaian protwin ini jadi nanti bisa menyesuaikan bentuk dari bumper ya. Bentuk dari apa namanya bodi belakang gitu. Kalau misalnya udah diganti dibentuk segitiga itu nanti ini bisa dimaju, bisa dimundurkan gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan dari bumpernya gitu ya. Jadi bisa disamakan gitu. Jadi nggak meskipun ini belok tapi ini tetap bisa diratakan gitu loh. Bisa disesuaikan gitu ini. Jadi kerennya seperti itu ya. Ini juga climbnya. Di sini climbnya kita pakai stainless SUS 304 ya. Jadi pastinya tahan karat ini. Joss, gados, mantap. Kemudian ini untuk moncongnya. Di sini moncongnya kita pakai moncong warna burn dip atau warna ungu ya. Ungu ya. Burn, burn. Jadi pembakaran-pembakaran tapi warnanya agak-agak ungu gitu ya. Kita memang kita lebih propernya ke warnanya ungu. Karena dari untuk pemakaian lapot itu kalau warna ungu itu lebih gahar gitu. Lebih elegan gitu ya. Mantap banget ya. Mantap banget ya. Kemudian di sini juga udah kita pasangkan bolt on juga ya. Ini bolt on kayak gini. Cuma nanti buat teman-teman Innova bensin. Kalau misalnya pemakaian protwin ini harus ditentukan ya. Mau lepas dudukan towing atau mau lepas ban serep gitu ya. Tapi untuk settingan kali ini kini cuma lepas dudukan towing. Jadi nanti ban serep ya insya Allah aman lah ya. Jadi seperti itu. Karena memang untuk protwin ini kan modelnya lebar ya. Oval tapi lebar gitu. Ini memang dari segi tampilannya juga klasik gitu ya. Jadi kayak mobil-mobil lama. Tapi ini terbaru dari yang degexos. Wadah didaw ya. Kemudian untuk pipingnya. Di sini untuk bolt onnya. Di sini juga udah tinggal pasang aja. Udah plug and play ya. Buat Innova bensin. Dan ini gantungan dari protwin itu sendiri ya. Ini gantungannya. Ini gantungannya. Ini udah tinggal dicantolin aja ya. Tinggal dibaut. Cantolin. Udah pas gitu ya. Udah tinggal pasang aja gitu. Nah ini teman-teman Innova bensin dimanapun kalian berada. Yang pengen kayak gini juga. Nanti bisa request dengan maver yang lain. Mau pake maver Pro Street. Pro Drift. Pro Max. Atau Pro Silent Air. Atau Pro Silent aja. Atau pake Dekalo 3 V4. Dekalo 3 V2. Eh. Dekalo 3 V3. Dekalo 2 V3. Ya. Semuanya punya Dekos. Bisa ya. Sesuai dengan keinginan kalian. Sesuai dengan selera kalian. Gitu ya. Dan nanti kalau teman-teman mau pesan seperti ini. Wajib banget itu sebelum membeli konsultasi terlebih dahulu. Biar nanti kita sesuaikan. Kita bikinkan sesuai dengan spesifikasi mobil kalian. Mometic, manual, harian balap. Atau balap. Atau. Ya. Seperti itulah ya. Pokoknya racing gitu ya. Racingnya khususnya Dekos ya. Nah. Wajib banget konsultasi ya. Jadi tanyakan dulu. Untuk harian gimana. Terus kemudian untuk resonatornya gimana. Untuk mavernya maunya suara gimana. Gitu ya. Pokoknya itu wajib banget. Itu harus. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau udah berhadapan dengan admin kita. Mungkin admin kita akan agak cerewet. Tapi itu memang sangat-sangat menentukan. Apa ya. Keinginan kalian gitu. Jadi nanti kalian seperti apa. Nanti admin kita bisa merekomendasikan. Sesuai dengan inginan kalian. Begitu ya. Begitu ya. Dan nanti juga teman-teman. Pemesanannya gampang banget. Nanti bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Nanti bisa langsung. Menuju WA. Ataupun bisa ke marketplace kita. Di Tokopedia atau Sopi ya. Nanti linknya udah kita sediakan di deskripsi. Nanti langsung aja. Diklik ya. Nanti langsung menuju toko marketplace kami di Tokopedia dan Sopi. Begitu ya. Dan tak siwa. Dan mungkin segitu aja untuk video review kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Mungkin video pemasangan. Atau video review seperti ini. Atau video. Apapun itu mengenai kenalpot NDK Exos. Jangan lupa subscribe channelnya NDK Exos. Kemudian jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Karena kita setiap minggu. Kita upload video-video terbaru. Terbaru setiap hari Senin dan Kamis. Jadi nanti teman-teman langsung mendapatkan notifikasi-notifikasi. Bahwa NDK Exos mengupload video terbaru. Langsung klik aja. Langsung ditonton. Sampai habis. Langsung klik like. Langsung order gitu ya. Kemudian jangan lupa juga like video ini. Kemudian jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Teman-teman Innova kalian. Keteman-teman Innova community kalian. Oke. Seperti itu aja ya. Sampai jumpa. Bye-bye.